Ya ini Galata Tower, biasanya kita bisa naik ke atas sambil nongkrong-nongkrong, tapi karena pandemi dan Istanbul merupakan zona merah, jadi ditutup sementara guys. Oke selamat sore, sekarang kita lagi di Pier Roti, nah ini pemandangannya pas banget sunset, bagus banget. Halo kita mau ke Emirgan Park di sebelah sana, tadi naik bus turunnya di situ, yuk jalan. Halo Travelers, kali ini kita akan ajak Anda untuk jelajah kota Istanbul, dan video kali ini adalah video part terakhir jelajah negara Turki bersama keluarga. Dan spot pertama yang wajib kita kunjungi yaitu Istiqlal Street di Taksim area. Tempat ini menyediakan banyak sekali pilihan untuk berbelanja, baik makanan, pakaian, elektronik, dan sebagainya. Dari Istiqlal Street, kita dapat berjalan kaki menuju ke Galata Tower atau Menara Galata. Menara Galata merupakan salah satu landmark kota Istanbul. Tinggi menara ini adalah 66 meter dengan diameter 16 meter. Ya ini Galata Tower, biasanya kita bisa naik ke atas sambil nongkrong-nongkrong, tapi karena pandemik dan Istanbul merupakan zona merah. Jadi ditutup sementara guys. Semoga kita bisa balik lagi ke sini dan naik ke atas ya. Sejarah mencatat, Galata Tower sudah berdiri sejak lama, sekitar abad kelima saat Byzantium membangun menara kayu di lokasi menara Galata. Menara ini tadinya difungsikan sebagai menara pemantau untuk pertahanan kota. Jika Anda ada waktu, maka sempatkanlah untuk naik ke atas menara Galata Tower. Guys, anginnya gede banget di sini, terus dingin banget. Ini 10 derajat, tapi berasa kayak 5 derajatan. Terus di sini juga rame banget. Kalau mau naik ke Galata Tower, harga tiketnya adalah 30 lira. Satu orang. Oke? Dah! Pada bulan September tahun 2019, saya berkesempatan untuk naik ke atas menara Galata. Untuk naik ke atas, tersedia lift dan melanjutkan dengan naik anak tangga menuju ke restoran di atas Galata Tower. Dan inilah pemandangan kota Istanbul dari atas menara Galata. Kita bisa melihat secara 360 derajat keliling kota Istanbul dari menara ini. Pemandangannya sangat cantik. Walaupun tempat ini agak sempit karena terbatas dengan pagar. Nice! Ya, ini adalah video dari atas Galata Tower. Nah, di belakang ada jembatan Galata Bridge. Kemudian di luar masjid Sulemaniye di atas sana. Dan top kapi di sebelah sana. Yo, bagus ya! Tidak lengkap rasanya jika jelajah Istanbul tidak mencoba aneka kuliner khas Turki. Kami sudah membuat video mengenai kuliner di Turki. Silahkan klik link tombol di atas atau cek deskripsi video. Guys, ketemu makanan di Taksip. Ini rame banget. Ini Carl Street. Ini ayamnya gede banget parahnya tuh. Kegede beduk. Dan ini halal. Pasti dijamin halal di sini. Ini restoran dari Ottoman. Kemudian, kami akan menuju ke Taman Emirgan atau Emirgan Park. Taman ini terkenal dengan Festival Bunga Tulip. Karena hari ini adalah tanggal 1 April dan sudah memasuki musim semi, maka kami akan melihat langsung apakah bunga tulip sudah tumbuh dan bermekaran di Emirgan Park. Halo, selamat pagi. Sekarang kita mau ke Emirgan Park. Nah, biasanya sekarang sudah tanggal 1 April ada tulip di sana. Tapi, yuk kita lihat dulu apakah benar sudah ada tulipnya atau belum. Halo, selamat pagi guys. Ini kita lagi mau ke Emirgan. Tadi seperti istri saya bilang, tempatnya tempat bunga tulip. Sebenarnya, harusnya sudah masuk bunga tulip ya. Karena tanggal 1 April 2021. Dan background saya di belakang ini adalah jembatan yang menghubungkan sisi Asia dengan sisi Eropa. Cantik banget. Nanti kita akan naik Bosphorus Cruise ya. Nah, sebelumnya kita akan ke Emirgan Park dulu. Halo, kita mau ke Emirgan Park di sebelah sana. Tadi naik bus, turunnya di situ. Yuk, jalan. Taman Emirgan cukup luas. Untuk menuju lokasi bunga tulip, kami harus menanjak melewati tanjakan yang cukup tinggi. Dan karena kami tidak ingin capek dan belum tahu apakah tulip sudah ada, maka kami putuskan untuk menerbangkan drone melihat langsung Emirgan Park dari drone. Taman Emirgan adalah taman urban bersejarah yang terletak di lingkungan Emirgan di distrik Sarier di Istanbul, Turki, di dekat pantai Eropa Bosphorus. Ini adalah salah satu taman umum terbesar di Istanbul. Taman ini terkenal dengan koleksi tulipnya yang semarak, yang muncul secara massal setiap bulan April selama Festival Tulip Istanbul. Taman Emirgan tersebar di lebih dari 100 hektare tanah dan menawarkan beragam flora dan fauna. Taman ini juga memiliki taman bermain, track jogging, beberapa pavilion, dan danau hias. Begitu memasuki taman yang luar biasa ini, maka diri akan merasakan berada di dunia metafisik karena pemandangan yang menakjubkan berpadu dengan pantai. Namun sayang sekali, di hari ini tanggal 1 April 2021, bunga tulip masih belum bermekaran di taman ini. Mungkin lain waktu kami akan kembali lagi di musim yang sama dan melihat bunga tulip lagi. Perjalanan kami lanjutkan menuju ke Rahmi M. Coach Museum, yaitu sebuah museum yang sangat unik dan didedikasikan untuk pencinta transportasi, kereta api, dan komunikasi. Untuk video jelajah Rahmi M. Coach, kami sudah buatkan videonya terpisah karena sangat unik. Untuk menontonnya, silakan klik link video di atas atau cek deskripsi. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Eyub Sultan dengan menggunakan kapal feri. Kapal feri ini akan melewati selat Bosporus dan Golden Horn atau Tanduk Emas. Dan inilah dia, Masjid Sultan Eyub. Masjid ini cukup terkenal di Istanbul. Di belakang saya ini adalah pintu masuk gate A Masjid Sultan Eyub. Di sebelah sana juga ada. Halo, kita lagi di Masjid Eyub. Nah, ini adalah pintu masuknya di sini. Kita bisa masuk ke dalam. Dan hari sudah mulai sore. Yuk, kita masuk ke dalam. Di Masjid Eyub ini terdapat makam atau turbe sahabat nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Dan karena hari semakin sore, kami melanjutkan untuk menaiki teleferik menuju Pierre Lottie. Kereta gantung apa kan? Nah, kereta gantung. Teleferik. Teleferik. Alhamdulillah, dari Masjid Eyub. Makan es krim turki. Oke. Nekah. Nekah. Kamu ada kereta gantung ya? Iya. Dadah. Gimana? Takut nggak? Nggak. Cuma sebentar. Paling lima menit aja. Dan tidak pakai ngantri ya. Iya. Pemenangan Golden Horn. Dari untuk Bosporus tuh. Dari Sunset. Pas Sunset. Cakep. Oke, selamat sore. Sekarang kita lagi di Pierre Lottie. Nah, ini pemandangannya pas banget. Sunset. Bagus banget. Kota Istanbul kelihatan dari sini. Sekarang kita lagi ada di Pierre Lottie di tanggal 1 April 2021. Dan kali ini bersama keluarga dan anak-anak. Dan untungnya cuaca cerah ini menjelang sunset dan tidak terlalu rame. Jadi kalau ke Turki, jangan lupa mampir ke Pierre Lottie. Sekarang kita mau nongkrong cari cahai atau teh hangat bersama Guzleme. Oke. Oke. Daaah. 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 Guys, selanjutnya mau minum cahai disini. Tapi ternyata udah tutup. Karena disini ada jam malam. Last order itu jam 7. Sekarang udah jam 7 lewat. Inilah pemandangan dari Bukit Pierre Lottie. Wah, sangat indah ya. Kita bisa melihat golden horn atau tanduk emas, yaitu selat yang ada di titik akhir Bosporus. Dan disini biasanya tersedia cafe untuk duduk-duduk santai sambil minum teh atau kopi dan makanan ringan. Namun karena hari sudah sore, maka sudah tutup. Dan kami mencari toko makanan yang menjual makanan Turki yaitu gosleme dan kentang cubukta patate. Kalau di Indonesia mungkin disebut kentang torpedo atau kentang spiral. Udah malam, udah rada gelap juga. Yuk kita turun ke bawah untuk pulang. Daaah. Daaah. Ternyata pemandangan di malam hari dari Bukit Pierre Lottie sangat cantik. Kita bisa melihat kota Istanbul dengan gemerlap lampunya. Kita lagi ada di Taksim. Sebelah sana, pusat pembelanjaan Istiqal Street. Sekarang kita mau jalan ke Hagia Sofia. Yuk. Oke, di belakang saya ini adalah tugunya Taksim Square. Ini adalah logo atau ciri khasnya jalan Taksim. Ini dia. Lagi ditutup, biasanya kita bisa mendekat kutu di sana. Hari ini kita akan memulai perjalanan dari Taksim Square atau Taksim Medan. Taksim Square ini cukup terkenal di Istanbul dan kebetulan hotel kami dekat dengan Taksim Square. Jadi dapat dicangkau dengan berjalan kaki. Dan kita akan segera menuju ke Sultan Ahmed Arya dengan menggunakan tram. Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, maka tujuan pertama kita akan menuju ke Masjid Hagia Sofia dan akan melaksanakan sholat Jumat di sana. Mari kita lihat bagaimana keadaan dan situasi sholat Jumat di musim pandemi di Masjid Hagia Sofia. Untuk bisa masuk ke area Masjid Hagia Sofia di saat sholat Jumat, maka akan ada antrian yang cukup panjang. Setelah mengantri, kita akan diberikan kuota dan bisa masuk ke dalam untuk berwudu dan kemudian bisa masuk ke dalam masjid. Jadi jika Anda ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Hagia Sofia, maka siapkan waktu yang cukup untuk mengantri lebih awal. Dan inilah suasana Masjid Hagia Sofia saat menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Bisa dilihat di sini menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik dan menjaga social distancing atau menjaga jarak antar shaf. Jadi jika shaf ini sudah penuh, maka jamaah lain tidak bisa masuk ke dalam Hagia Sofia. Altyazı M.K. Assalamualaikum. Sekarang Alhamdulillah di tanggal 2 April hari Jumat, tanggal 2 April tahun 2021, saya berkesempatan untuk menunaikan sholat Jumat di masjid yang sangat terkenal dan fenomenal dan bersejarah di Turki, yaitu Hagia Sofia. Alhamdulillah kali ini saya bisa Jumatan bersama anak saya dan ini anak saya di samping saya. Nah, untuk masuk ke masjid ini di hari Jumat, tidak boleh mepet-mepet karena banyak sekali orang yang ingin masuk. Dan juga di sini menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik di mana dibikin jeda-jeda tidak boleh rapat-rapat. Makanya walaupun kapasitasnya besar di samping saya kosong, jadi tidak boleh diisi. Oke, Alhamdulillah saya doakan rakan-rakan yang beragama Muslim yang ingin menunaikan ibadah sholat Jumat di Hagia Sofia bisa datang lebih awal ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Hagia Sofia. Hagia Sofia. Mana menunjukin dong? Itu dia tuh? Itu dia tuh. Mana tuh? Itu. Oke. Halo, kita Alhamdulillah balik lagi ke Turki dan hari ini kita bisa sholat lagi di Hagia Sofia. Dan kali ini kami bersama anak-anak nih. Tempatnya lumayan rame. Guys, kita lagi di Hagia Sofia. Kita habis sholat asar. Dan kapan-kapan kalau mau kesini, pakailah ikutlah tour Jalan Cermat Plus. Daaah. Guys, tutup guys tempat kepala medusanya guys. Guys, tutup nih Basilika Sistens. Halo, kita lagi jalan-jalan di area Sultan Ahmed. Dan di belakang ini samping saya adalah Masjid Hagia Sofia. Alhamdulillah tadi sudah sholat Jumat di Masjid Hagia Sofia. Dan bersama anak saya. Itu dia di belakang. Oke. Di bagian depan Masjid Hagia Sofia terdapat sebuah bangunan yang unik yang bernama Haseki Hurem Sultan Hamami. Tempat ini adalah tempat pemandian Sultan Hagia Sofia Hurem yaitu tempat pemandian Turki abad ke-16 di Istanbul. Bangunan ini dirancang oleh Mimar Sinan. Bagi Anda yang ingin mencoba mandi ala Turki alias hamam bisa datang ke sini. Jadi ini itu tempat mandi ala Sultani Hurem atau kerajaan pada zaman Ottoman. Nah, ini harga-harganya beda-beda setiap menit. Kalau yang paling murah adalah 30 menit. Harganya Rp 55. Nih, ini harga-harganya. Jadi dimandiin gitu. Masih di Sultan Ahmed Arya kita menuju ke tempat yang terkenal juga yaitu Jerman Fountain, Hippodrome, Serpent Column, dan Obelisk. Guys, ini adalah sebenarnya adalah pantuk ular. Atasnya itu ada kepalanya. Nah, karena tidak sesuai dengan kepercayaan umat Islam atau orang sini kurang berkenan, makanya dipotong. Jadilah seperti ini. Di daerah Sultan Ahmed ini terkenal dengan banyaknya spot wisata dan semuanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Jadi Anda bisa mendapatkan banyak sekali spot wisata dalam satu tempat. Luangkanlah waktu sekitar 3 jam untuk menjelajahi area Sultan Ahmed. Di belakang saya ini adalah makamnya para Sultan. Nah, di sini ada nama-namanya. Pertama adalah Rabia Sultan sampai yang terakhir adalah Esma Sultan. Selanjutnya, kita akan menuju ke Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed. Masjid ini terkenal dengan nama Masjid Biru. Ya guys, yuk kita mau masuk ke Blue Mosque atau Masjid Biru Sultan Ahmed. Yuk kita masuk ke dalam. Ini sebagian juga lagi direnovasi, tapi it's okay. Kita masih bisa masuk. Di Blue Mosque ini siapapun boleh masuk. Nggak cuma orang Muslim aja. Orang agama lain juga boleh masuk, tapi harus mengikuti kriteria seperti ini harus berpakaian rapi dan sopan. Boleh lihat. Ayo kita mau masuk ke Masjidnya Sultan Ahmed atau Masjid Biru, Blue Mosque. Sekarang masih direnovasi, tapi kita bisa masuk. Kita lihat aja ya. Masuk harus lepas sepatu. Lepas sepatu, terus sudah sediain plastik di situ. Karena ini tempat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di dalamnya Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru atau Blue Mosque. Dan yang beda adalah kali ini kita berdatang bersama keluarga yang Alhamdulillah tahun lalu kita sempat mengucapkan Insya Allah kita bisa ke sini ajak keluarga di tahun 2020 dan Alhamdulillah sekarang bulan April tanggal 2 2021 kita sudah ada di sini bersama keluarga. Maka tetap positif, tetap berdoa dan jangan khawatir karena terkadang keajaiban datang kapan saja ya. Oke. Dan tetap jaga jarak, social distancing itu perlu banget di sini ya. Iya, betul sekali. Nah, Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Dadah. Bye. Halo, Alhamdulillah saya habis sholat jamaat di sini zuhur asad Alhamdulillah ke sini bareng keluarga lagi ini kedua kalinya saya kembali ke Blue Mosque dan hari ini saya bersama anak-anak dan suami di Turki. Kita sudah dua minggu dan Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah banget terus gak terlalu rame juga jadi usyuk untuk sholat. Dadah. Sebenarnya kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu theme park yang bernama Isvanbul namun karena saat itu sedang pandemi dan sedang tutup maka kami sudah membuat videonya waktu saya berkunjung di tahun 2019. Silahkan saksikan dengan mengklik link tombol di atas atau cek di deskripsi video. selamat pagi dari Istanbul hari ini tanggal 3 April tahun 2021 Turki kembali memperlakukan lockdown yaitu setiap weekend Sabtu dan Minggu nah disini jalan Istiqlal Street yang ramai sekali toko-toko orang belanja semuanya masih banyak yang tutup atau mungkin tutup nah sebelah saya ini ada kedai makanan mereka buka tetap makanan tapi hanya khusus take away tidak boleh makan disini halo guys kita lagi di tram mau menuju ke daerah Sultan Ahmed dan ini hari Sabtu tanggal 3 April kebijakan di Turki melakukan lockdown lagi untuk warga lokal Turki sehingga transportasi umumnya sangat kosong iya tuh kita bebas turun gimana aja kosong kosong sekali halo guys kita lagi makan di warga Budeden nah ini menunya adalah terima kasih ini Sobuntu dan hari ini hari Sabtu tanggal 3 April tuh lagi lockdown jadi ngasih warga itu buka iya ini nasi goreng sama seperti ini sama seperti ini oke satu lagi atau lagi aja ya biar kenyang gak halo 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 saya ada di depan pintu istana Topkapi nah disini saya nemu bunga tulip ternyata kita ketemu tulip disini ini bagus banget warnanya kami sudah membuat video jelajah Topkapi Palace dan Harem silahkan klik link tombol di atas atau cek di deskripsi video untuk menonton video Topkapi Palace dan Harem kita masuk ke Topkapi Palace dulu disini pintu masuknya dan sebelah sana tiketnya yuk jelajah kota Istanbul tidak cukup hanya dengan satu atau dua hari saja dan jika dibuat dalam satu video sudah pasti durasinya akan sangat panjang dan kami sudah membuat empat video lainnya menjelajah kota Istanbul silahkan cek link di deskripsi video untuk menontonnya kita mau pulang dulu nih kita mau pulang sekarang dengan etihad dari Istanbul menuju ke Abu Dhabi dulu perjalanan sekitar 4 jam 5 jam dan kita akan transit di Abu Dhabi sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta hari ini tanggal 4 April 2021 sampai jumpa lagi dah sekian video kami jelajah kota Istanbul, Turki jangan lupa untuk like share dan subscribe channel youtube kami sampai jumpa di trip berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton